Halo, Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat pertarungan bersejarah dari McWeaver alias Hercules, mantan marinir perang Vietnam yang bermimpi menjadi juara dunia. Kita berawal di tahun 1979. Hercules McWeaver, yang sudah berjuang tak mengalami kekalan dalam 5 pertandingan terakhirnya, salah satunya berhasil pukul TKO petinjuk kelas berat terbaik dari Columbia. Akhirnya, McWeaver sampai pada mimpinya. Hercules McWeaver diberi kesempatan untuk menjadi penantang sang juara pemilik tali sob WBC yang tak terkalahkan, Larry Holmes alias pembunuh dari Eston. Saat pertarungan terjadi, pertarungan benar-benar keras. Kerumunan penonton banyak yang mendukung McWeaver untuk memenangkan pertandingan. Di ronde keempat, pukulan kombinasi McWeaver berhasil membuat Larry Holmes oleng, membuat penonton langsung berteriak. Ronde kelima sampai sembilan, baku hantam jual beli pukulan terus terjadi. Larry Holmes tak memperdulikan terikan penonton yang mendukung McWeaver saat mau memasuki ronde ke-10. Larry Holmes memberitahu Waver, Saya juaranya, Tidak mungkin Anda bisa mengalahkan saya. McWeaver membalas, Saya akan mencoba mengalahkan Anda. Ronde ke-10 dan 11, McWeaver terus berjuang untuk bisa mengalahkan Larry Holmes. Kedua pertarung nampak seperti sudah mulai kelelahan. Di detik akhir ronde ke-11, tiba-tiba, pukulan kontor uppercut Larry Holmes jatuhkan McWeaver. Terima kasih telah menonton! Hampir saja, McWeaver tak bisa menyelesaikan hitungan dari wasir. Ronde ke-12 baru dimulai, Larry Holmes langsung mengebur McWeaver dan Laschet akhirnya menghentikan pertarungan. Mimpin untuk menjadi juara dunia, dari herklas McWeaver akhirnya berpumpul. Satu tahun kemudian, setelah McWeaver memenangkan dua pertarungan, keberuntungan kembali muncul. Hercules McWeaver mendapatkan lagi kesempatan untuk menantang sang juara pemilik Thalisa Buku WBA yang tak terkalahkan dalam 20 pertarungan. John Tate alias John yang besar, juara dunia Thalisa Buku WBA yang lumayan masih muda, 25 tahun. Senin 31 Maret 1180, di pusat atletik tenis Amerika Serikat, John Tate diunggulkan untuk memenangkan pertarungan dalam pertandingan 15 ronde. Pertarungan dimulai. Monats, weighing 242 pounds. The Number 3, The Heavyweight Champion of the World. Well, that's why I asked Mike Weaver the question. The hometown crowd bonded. It's abundantly clear, both of these 12,000 or so in the building. Di ronde ke-1 sampai ke-4, John Tate terus unggul memimpin pertarungan. Ronde ke-6 sampai ke-13, John Tate masih tampil sangat kuat, unggul sangat jauh dalam hitungan poin ke-3 juri. Ronde ke-14, John Tate mulai melambat. Ronde ke-15, Mac Weaver tahu dirinya ketinggalan poin sangat jauh. Kemudian, pelatih mengingatkan saya, Anda tertinggal sangat jauh. Sekarang atau tidak sama sekali, Anda bisa merasakan menjadi juara dunia. Jadi, Anda sebaiknya lakukan sekarang. Mac Weaver kemudian langsung berdoa saat mau memulai ronde final atau ronde yang ke-15. Tolong, beri kekuatan untuk saya bisa menjatuhkannya, ucap Mac Weaver. Ronde ke-15, 40 detik tersisa di ronde ke-15. Tiba-tiba, pukulan huk kiri membuat Tate oleng. Huk kiri lanjutan yang kedua. Akhirnya, Mac Weaver berhasil jatuhkan sang juara John Tate sampai tak bisa berdiri. KEMENANGAN KEMENANGAN KEMENANG KEMENANGAN KAU INDAH YANG TAK BISA DILUPAKAN HERKULAS MCWEAVER Herkulas akhirnya berhasil meraih mimpinya, bisa merasakan menjadi juara dunia. KEMENANGAN 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 RONENGAN Sedangkan, kekalahan ini membuat mimpi John Tate akhirnya pupus. Karena, seandainya, Tate berhasil memenangkan pertarungan. Perbandingan selanjutnya akan dipertemukan dengan legenda tinju terbesar, Mohamed Ali. Ya oke sobat tinju dunia Sekian dulu dari saya Maaf kalau ada kata-kata yang salah Dalam tinju dunia Semoga anda semua bisa mendapatkan keberuntungan Kebahagiaan dan kesehatan yang baik selalu